Pasca mediasi antara puluhan warga jalan timur indah liba kelurahan timur indah kota Begolo dengan pemilik tanah dan pemilik sertifikat tidak hadir pada mediasi di kantor kelurahan timur indah tanggal 30 November 2023 lalu Akhirnya, selasa siang, puluhan warga ini mendatangi Polda Bangkulu melaporkan tentang kejadian yang mereka alami sejak tahun 2012 lalu Sebelumnya, warga sudah berupaya menemui pemilik tanah untuk diselesaikan Namun, hingga saat ini tidak ada penyelesaian Perwakilan warga Sarwo Edy mengatakan Dengan diserahkannya perkara ini ke Polda Bangkulu mereka berharap permasalahan dapat terselesaikan dan warga yang sudah membeli tanah tersebut dapat membuat atau memecahkan sertifikat Harapan kami mau sertifikat itu diberikan kepada kami Kami sudah memenuhi, itu tanah itu dijual, kuda kami beli kes Harapan kami, sama pemerintah, mungkin sama siapa yang berhak membela kami Ini warga, ya kasih, kasih sertifikat itu dengan kami biar kami aman Merasa, ya kalau itu hak kami kan, sudah kami beli Nah itu Pendamping warga, Naga Sakti mengatakan Permasalahan yang dihadapi masyarakat ini merupakan permasalahan lama yang belum menemui keputusan Naga Sakti akan terus mengawal kasus ini hingga warga mendapatkan hak mereka Pertama kita mediasi, ketemu langsung kepada yang bersangkutan Pak Sanubi dan Pak Nusirwan atau Yok Kemudian tidak ada titik temu, kita lakukan mediasi melalui perangkat setempat Yaitu kantor Luras dan Melio Dengan hasil gagal juga Salah satu Pak Nusirwan atau Yok tidak hadir Sehingga berdasarkan hasil mediasi tersebut Kita tidak lanjutin dengan teku jalur hukum Adrian M. Yusuf, RBTV, melaporkan